Hai kupas tuntas apa itu tikitaka dalam sepakbola atau sering disebut dengan rondo bagi penggemar sepakbola khususnya penggemar timnas Spanyol dan Barcelona gaya permainan tikitaka mungkin sudah tidak asing lagi gaya permainan tikitaka sempat untuk sementara waktu menguasai dunia kala itu gaya permainan ini disempurnakan oleh Barcelona era Pep Guardiola lalu direplikasikan oleh timnas Spanyol berkat keberhasilan teknik tikitaka gaya permainan ini berbasis sontak menuai pujian tikitaka adalah gaya bermain bola dengan operan operan pendek antar pemain dan dikondisikan dengan aliran bola secara acat tapi tetap bergerak dengan target mendekati gawang lawan sederhananya tikitaka adalah filosofi permainan berbasis penguasaan bola yang membuat operan pendek cepat dan rapi meski dikenal dengan rangkaian operan tanpa putus dan cepat tetap saja tim yang menggunakan gaya permainan ini bisa kehilangan bola saat tim kehilangan bola maka mereka segera melakukan tekanan kelawan untuk secepat mungkin merebut bola Guardiola menegaskan gaya ada main umpan pendek yang kerap disebut pihak lain sebagai tikitaka nyatanya tak sebatas pergerakan bola lewat umpan pendek dan cepat bagi Guardiola umpan pendek yang dia maksud bertujuan untuk menggerakkan musuh bukan bola sebagai contoh umpan-umpan pendek di area belakang tengah maupun depan dan dilakukan oleh satu sampai tiga pemain tanpa ada musuh yang mengejar hal tersebut berarti sia-sia contoh tim sepak bola yang identik memainkan gaya permainan tikitaka adalah Barcelona dan timnas Spanyol seperti yang dijelaskan di atas filosofi tikitaka membuat jalan Barcelona dan Spanyol menjadi tim tersukses di sepanjang sejarah Adapun hingga sekarang sepak bola operan ala tikitaka sudah seperti mendarah daging di tubuh Barcelona dan Spanyol dalam sesi latihan latihan operan berantai dalam ruang padat dan sempit atau sering disebut rondo sudah menjadi semacam menu wajib buat Barcelona dan Spanyol itulah penjelasan tentang tikitaka bagaimana menurut kalian terima kasih telah menonton video ini sampai akhir mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru tentang dunia olahraga terima kasih telah menonton video ini